Terima kasih bersama saya Krisanti di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa guna memeriksa ketersediaan beras di pasaran, Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat inspeksi dedakan di Gudang Pengelohan Bulog, Dayekolot, Kabupaten Bandung, Selasa Siang. Dalam sidak tersebut, Desperindak menemukan karung beras yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. 10 hari menjelang Idul Fitri, Desperindak Kabupaten Bandung inspeksi dedakan ke Gudang Pengelohan Bulog, Dayekolot, Kabupaten Bandung. Dalam sidak ini, Desperindak Jabar yang didampingi petugas Polres Bandung bersama memeriksa ketersediaan beras jelang Idul Fitri. Sidak ini ditujukan kepada beberapa bahan pokok yang sedang mengalami kenaikan harga seperti beras dan gas. Selain memantau persediaan serta harga beras, Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat pun memeriksa penjualan gas. Tidak ada lagi ini, tidak ada aktivitas penjualan maupun penerimaan barang di situ dan pemiliknya juga tidak ada. Di Bulog ini apa ketemuan? Kalau di Bulog ini, tadi ketersediaan untuk pangan untuk lebaran sih mencukupi informasinya. Dan tapi ada beberapa temuannya di pengemasan yang tidak ada masak ada luarsa dan label. Tapi tadi katanya si barangnya bukan untuk konsumsi di pasaran, tapi untuk OPM. Sidak yang dilakukan kali ini bertujuan untuk memeriksa ketersediaan beras di pasaran mengingat pelaksanaan Idul Fitri tinggal menghitung hari. Selain itu, guna memastikan harga beras tetap normal dan tidak merugikan masyarakat.